assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya fadliyaka di channel speed up racing team pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau tips cara memporting motor dua tak ya khususnya motor poswan ya di sini kita akan bahas tuntas seputar porting motor poswan namun sebelum ke pembahasan saya akan menyapa para subscriber dan juga para viewer terima kasih sudah mampir terima kasih sudah mengikuti kami dan setia selalu mengikuti kami dan selalu menonton video-video kami dan bagi kalian yang baru menemukan channel kami silakan tekan tombol subscribe untuk bergabung dengan kami dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami Hai baik kita langsung ke pembahasan tips sporting yang akan kami bagikan adalah jika kalian akan melakukan importing motor poswan kalian di sini ada beberapa yang perlu kalian ketahui yaitu titik-titik yang perlu kalian ketahui yang mana saja yang harus kalian porting untuk apa saja kepentingannya untuk eh harian kah untuk touring kah atau untuk balap ya seperti grass track terus eh drag race atau di rotris begitu ya dari beberapa blog yang akan kalian porting kita harus menyesuaikan kepentingan kepentingan ada pun kepentingannya ya untuk balap lah atau untuk harian lah untuk touring kah begitu jadi kita harus sesuaikan seperti itu karena di setiap kepentingan itu seperti harian rutris dan juga di gestre dan lain-lain itu mempunyai tipe porting yang berbeda ukuran yang berbeda seperti itu ya di sini ini eh ini adalah contoh yang akan saya bahas mengenai portingnya ya di sini seperti ini ya portingnya ya ini karena kepentingannya untuk drag race ya untuk drag race jadi eh power bawah tidak terlalu kita ya intinya kita kesampingkan power bawah yang kita cari adalah power tengah ke atas ya kita bandingkan di sini ya kita bandingkan beberapa titik-titik yang sudah kita lakukan porting ya seperti itu ya wujudnya ya mengenai lubang lubang transfernya lubang bilasnya juga ya ini ya ini baru kita akan lakukan porting ya ini ya namun sebelum itu kita akan eh bandingkan ya kita bandingkan yang belum di porting dan juga yang sudah di porting ya seperti itu ya wujudnya ya seperti itu masih kecil-kecil masih mungil ya dibandingkan dengan yang sudah kami porting di sini sudah memperudak sudah besar ya seperti ini ya bisa kalian lihat mengenai lubang yang akan kalian porting untuk lubang exhaust sendiri di sini ya itu lubang exhaust sendiri tapi kalian jangan terlalu ekstrim jika kepentingannya untuk harian ya jika kepentingannya untuk harian ya cukup 1-2 milis aja itu masih ya enaklah power bawah tengah atasnya juga lumayan seperti itu jika kalian tanpa melakukan ruban-ruban yang lain jika lubang exhaust ini terlalu naik tanpa melakukan rubahan seperti signal port bom bubutan pada kopnya maka dipastikan power bawah akan lemot ya pasti lemot dikenalkan karena bukaan dari apa namanya ya bukaan dari piston ini ya itu lebih awal ya lebih awal jadi memerlukan kompresi yang naik juga untuk mengimbangi lubang exhaust yang sudah terkikis ya kita bandingkan di sini yang sudah terkikis ya lebarnya sudah sangat lebar sekali ya di sini ya sudah sangat lebar sekali ini mengenai lubangnya kita lihat di sini ya lubangnya besar sekali ya yang standar masih kecil mungil seperti itu ya terus yang kedua adalah mengenai lubang transfer ya lubang transfer untuk lubang transfer sendiri jadi jangan terlalu banyak kita ambilnya cukup dengan angka 0,5 sampai 1 ya kalau untuk kepentingan harian ya untuk kepentingan harian segitu sudah cukup ya dan mengenai lubang apa namanya transfer yang kedua transfer kecil ya ini lubang transfer kecil transfer sekundar juga jangan terlalu besar kita harus ukur secara detail yaitu sama sih kita ngikutin dari ngikutin dari lubang transfer yang pertama ya yang besar ini ya seperti itu dan mengenai ini ya yang perlu kalian ketahui sini kan ini ya ditajamkan ini ya dikerucutkan biar bahan bakar yang masuk apa namanya ya agar bahan bakar dan cempuran udara yang masuk ke sini itu membelah dengan sempurna ya jadi Hai apa namanya ya tepat pada alurnya ya seperti itu ya ditepatkan pada alurnya ditajamkan seperti itu ya Hai nah ini juga ya ini juga boringnya ya di ditajamkan seperti ini jadi udara akan lebih cepat masuk dibandingkan dengan yang seperti ini yang masih standar ya masih besar seperti ini ya ini juga masih ya masih standar masih seperti itu oke yang ketiga adalah mengenai lubang bilas ya lubang bilasnya lubang bilasnya sendiri disini saya haluskan ya saya haluskan saja kita coaklah sedikit dan yang disini juga saya tajamkan sama seperti yang disini ya begitu dan ini untuk lubang bilasnya disamakan aja ketika lubang transfernya itu naik ini satu mili ini harus disamakan satu mili ya biar powernya eh apa namanya ya rata dari bawah tengah atasnya rata Hai jadi bukannya itu bareng seperti itu ya buka tutupnya itu bareng jadi lebih lebih enak pengalaman saya seperti itu usahakan jika kalian ingin memporting itu sesuaikan dengan sudutnya ya kita porting ke atas ya jangan dekatkan ke ke lubang eksos ya kita harus jauhkan jadi di porting ke atas ya jadi untuk sisi sini ya untuk sisi dalamnya sini ya untuk posisi ini kita jangan ambil ini ya kita jangan ambil cuma disudutkan jadi biar udara yang masuk ke sini tuh dia larinya ke atas ini ya lari ke atas begitu sama juga di lubang transfer yang ini ya yang kecil ya yang sekundernya oke terus tips yang keempat juga kalian harus terus eh apa namanya ya memberikan lapisan seperti ini ya dengan menggunakan eh apa namanya isolasi kertas ya menjaga jika terjadi kesalahan atau human error jadi boreng tidak sampai kena borcun ya begitu jadi menjaga istilahnya menjaga jaga agar kita tidak sampai melakukan eh apa namanya ya kesalahan dalam melakukan porting ini karena disebabkan oleh borcun yang menyentuh dari boreng yang sudah kita quarter gitu ya oke oke seperti itu saja mungkin untuk lebih jelasnya kalian bisa komen di kolom komentar atau bisa juga eh apa namanya chat via WhatsApp biar lebih jelas kita akan bantu kita disini tidak bermaksud untuk menggurui kita hanya berbagi pengalaman seperti itu ya oke cukup sekian tutorial yang dapat saya berikan disini tips-tips supporting seputar motor poswan oke terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam otomotif semoga bermanfaat selamat menikmati